Intro Candi Kidal yang beralamat di Jalan Raya Panggung Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malam, Jawa Timur Candi Kidal sendiri adalah merupakan salah satu candi warisan dari Kerajaan Singosari Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Raja Anusapati Anusapati sendiri adalah Raja Kedua Singosari yang memerintah Singosari selama 20 tahun dari kurun waktu 1227 Masehi sampai 1248 Masehi Menurut para raton, kematian Anusapati dibunuh oleh Paji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singosari dan juga itu diakini sebagai bagian dari kutukan embu gandri Candi Kidal secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran telah mengalami pemugaran pada tahun 1990 Cerita mitologi hinduistik yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan Dan sampai sekarang Candi ini masih terjaga dan terawat dengan baik Selain berasal dari nama desa juga dikarenakan Candi Kidal berada di halaman Candi Candi Kidal bersifat beragama Hindu Dahulunya di ruangan Candi merupakan tempat arca siwa Mahadewa yang saat ini telah disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam, Belanda Terdiri dari Arcah Perwujudan Raja Kedua Kerajaan Singosari dan Raja Anusapati Penggalan Pupu dalam Kitab Negara Kertagama sebuah kekawin kaya raya informasi tentang Kerajaan Majapahit dan Singosari Dimana menceritakan hal yang berkaitan dengan Raja Singosari Kedua Anusapati dan tempat pendharmaannya di Candi Kidal Candi Kidal memiliki beberapa keunikan diantaranya yang terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal Candi Kidal memiliki tiga bagian yaitu kaki, tubuh, dan atap kaki Candi tampak agak tinggi dengan tangga masuk ke atas kecil-kecil seolah ianya bukan tangga masuk sesungguhnya Badan Candi lebih kecil dibanding luas kaki serta atap Candi sehingga memberi kesan ramping dirunut dari usianya Candi Kidal merupakan Candi tertua dari peninggalan Candi-Candi Periode Jawa Timur Pasca Jawa Tengah Seperti abad ke-5 sampai 10 Masehi Hal ini karena Periode Empu Sindok abad ke-10 Masehi dan Erlangga abad ke-11 dan Kediri abad ke-12 Masehi Sebelumnya tidak meninggalkan sebuah Candi kecuali Candi pelahan di gempol Pasuruan dan petirtaan Joloturto Terawas Mojokerto yang sesungguhnya bukan merupakan Candi melainkan sebuah petirtaan Namun sesungguhnya ada Candi yang lebih tua yakni Candi Kagenengan yang menurut versi kitab Negara Kertagama tempat ini didarmakannya Ken Arok Ken Arok sendiri adalah Ayah Tiri dari Anusapati Namun sayangnya Candi ini sampai sekarang belum pernah ditemukan dimana letaknya Dalam filosofi Jawa asli Candi juga berfungsi sebagai tempat ruatan raja yang telah meninggal supaya kembali suci dan dapat menitis kembali menjadi dewa dan ide ini berkembang kuat di Jawa pada saat itu Apapun alasan dibalik pembuatan sebuah Candi adalah sebuah bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat dalam membuat arsitektur yang tidak bisa digambarkan oleh manusia-manusia modern di zaman sekarang ini dan sebagai bangsa yang besar yang memiliki keanekaragaman budaya yang harus kita jaga dan kita lindungi sampai sekapanpun Karena pembuatan Candi ini bukanlah sebuah kebetulan namun pembuatannya ada kisah dan cerita dibaliknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati